Menjawab kemarin mungkin lagi rame kan, mungkin Manda hari ini menemani Bang Billy syuting Kalian gak tau aslinya gimana Ini kan udah konsepensi dalam sebuah pekerjaan Apalagi sinetron lagi, lagi bagus Bingung juga sebenernya menanggapi kayak gimana Karena aku gak mau masalah ini jadi terlalu panjang gitu Maka kan aslinya juga, kita itu untuk aku, untuk di judul aku sinetron aku emang banyak banget yang suka Banyak banget yang sayang pemainnya, aku kan udah berasa kayak kekeluarga Dan aku anak yang paling kecil, aku satu-satunya orang yang umurnya 20 tahun Jadi aku dipanggilnya adek, adek sini deh, gitu Jadi udah udah ngerasa ini om gue, ini papa gue, ini tante gue, apalagi karena aku lebih jauh sama keluarga Terus kan kalo misalkan sesibuk-sebuk apapun aku kan, aku terus memposisikan begini kan salah satu prioritas Iya Jadi kalo sempat, kalo misalkan kangen, kayak butuh merasa pulang ya peluk bentar ketemuan Sejam, belajar makan siang bareng, pagi jarang makan siang bareng Makan siang palingan di tempat kerja masing-masing Dan hari ini pun nemani juga ya? Ya Alhamdulillah, mana ga nyempetin waktu untuk ketemu sama gue walaupun namanya sebuah banget Hampir beberapa hari dia stay di hotel Dan bisa dibilang jarang, ga jarang-jarang juga sih kadang juga ketemu sama anda, nyempetin waktu Dia ketemu sama gue, tapi kali ini dia, sumpah gue ga tau, tiba-tiba gue lagi break Gue lagi pengong-bongong tuh di backstab Gue pertama kayak gini dulu misalnya aku Eh bini gue, saya ngapa di sini? Gak apa-apa, gue ngasih express aja ya Allah Ya kaget, seneng Terus dia beliin makanan buat temen-temen Ya menjaga hubungan baik ya, salah satu seperti itu Komunikasi, terus kalo bisa ada waktu sedikit bisa Yang pasti kan orang kalo untuk masalah yang apa yang terjadi saat ini yang lagi ramai ini kan Semua orang berhak untuk komentar dan saya pun berhak untuk dapat pendapat Yang pentingnya aku udah menanyakan sama Billy, sayang ayo oke? Atau misalkan sayang kalo ada masalah atau apa, saya ngomong sama mu Supaya aku yang berani untuk speak up Tapi itu keuntungan punya laki yang kayak Santah, udah gapapa, benar-benar cukup bekerjaan kesepuan sih kok Dan dia kan juga tau Kalo gue ga anggap permasalahan dalam pekerjaannya mana Ya gue yang menjadi permasalahan gue adalah netizen yang ga tau apa yang sebenernya terjadi Tapi sok tau gitu loh Karena kan yang tau isi hatinya Manda gue, yang tau perilakunya Manda kan gue Dan ketika Manda melakukan itu sama lawan lainnya dalam arti berpelukan Karena kan yang menjadi pertanyaan sekalian kan itu kan kita itu kan berpelukan Manda Nah justru itu gue kesel ketika netizen ga tau bilang Manda ganjen sama cowok ini lah Kan di dalam sinetron ya Iya Ga usah ngegas Iya maksudnya aduh ya Allah Kok ngegas Maksudnya aku kasih ngekramunya aja gitu loh Ya udah Yang penting mah Kan udah bilang ga butuh orang-orang Bukannya mah cuma Sebenernya cuma aku sekeluarga sama buli ya Jadi udah aku rasanya ga nyempolan Untuk masalah pada saat ini yang kayak lagi banyak fans, banyak yang suka Ya udah, mau gimana Aku juga ga maksa mereka untuk suka sama aku, untuk beci sama aku kan Yang penting aku ngejalanin kehidupanku dengan sangat bahagia Maksudnya gue gini Kasian pemanda dalam arti gini Mereka berdua Manda dan lawannya berperan dengan bagus Dan akhirnya penonton baper Ketika penonton baper Yang disalen malah bini gue doang gitu Dalam arti gini disalen Ya Manda berpelukan sama suami orang gitu Gue tau lawan lainnya udah punya istri Tapi Lu kanya tau dia di sinetronnya Karena memang di sinetronnya seperti itu ya kayak gitu Bukan berarti dia dekat atau pelukan-pelukan Di luar dari sinetron Gak mungkin gitu sih temen-temen itu yang sangat disayangkan ketika gue Berpendapat gitu Karena orang-orang gak tau ya mas istri gimana Tapi Manda sendiri ketika banyak berita miring ini Lu sendiri gimana mungkin respon di lokasi syuting dengan lawan main Apalagi dengan istrinya atau gimana Jujur kalau misalkan dari awal pun Gue selalu ngejaga perasaan Karena jujur gue baik sama semuanya Gue perhatian sama semuanya Jadi kalau misalkan ada yang baper atau apa ya Jangan salahin Karena gue ada perasaan yang harus dijaga Berarti cukup sukses ya Artinya ya acting lu saat ini Alhamdulillah Sleep Entar Grih lagi arranhy ambung lagi Grih lagi nyambung Grih lagi 울th iri